Intro Shalom para gembala dan jemaat Gereja BT Indonesia di seluruh Indonesia dan 26 negara lain di dunia Pada bulan ini saya ingin menyampaikan pesan dari Ketua Umum Gereja BT Indonesia bagi kita sekalian Yaitu tentang pentingnya kesehatian Filipi 2 ayat 2 berkata bahwa hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa dan satu tujuan Mengapa kita harus sehati karena di dalam kesehatian dalam kerukunan ada berkat yang luar biasa Alkitab mengajarkan jika dua orang di dunia sepakat minta apa saja permintaannya akan dikabulkan oleh Bapak Sorgawi Di dalam kesehatian kuasa kita juga akan dilipat gandakan oleh Tuhan Satu orang dapat mengejar seribu musuh tapi dua orang dapat mengejar sepuluh ribu musuh Betapa luar biasanya kalau kita kompak dan sehati Karena itu mari kita mengusahakan kekompakan di dalam keluarga Suami, istri, orang tua dan anak Mari kita saling merendahkan hati Menganggap yang lain lebih utama Sehingga keluarga rukun Sebab kalau keluarga rukun gereja akan rukun Masyarakat dan bangsa akan rukun Saya juga mendorong supaya di dalam gereja kita juga sehati dengan seluruh jemaat dan pengurus yang lain Pikiran boleh berbeda-beda tetapi visinya kemudian harus disatukan Karena kita percaya tujuan kita yang terpenting adalah kemuliaan Tuhan Seperti ada empat orang yang menggotong orang lumpuh Ingin ketemu Yesus susah Akhirnya yang satu bilang naik ke atas Dan walaupun ini paling sulit Mereka sama-sama menggotong ke atas dan menurunkan orang ini dengan tali Sampai ketemu dengan Yesus dan Yesus menyembuhkannya Saudara kalau yang satu bilang oh bawa lewat pintu kanan Yang satu bilang kiri Yang satu muka Yang satu belakang Malah mati tuh orang Jadi walaupun ada pikiran yang berbeda ketika ada satu komando Satu penundukan diri Kuasa dan mujisa Tuhan akan terjadi Karena itu saudara sekalian mari kita melaksanakan GBI sehati Baik di dalam keluarga baik di dalam gereja Dan saya selalu mendorong gereja-gereja Jangan hanya puas dengan apa yang ada Tapi mari kita sehati menuntaskan amanat agung Memberitakan Injil menanam gereja-gereja baru Jangan hanya berpikir dari kita untuk kita demi kita Tapi mari kita jangkau daerah-daerah baru Jiwa-jiwa yang baru Supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!